Intro Hai adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang trigonometri Dari soal 18 halaman 7 diketahui Persamaan trigonometri yaitu akar 2 koseken teta sama dengan 2 Yang ditanyakan adalah nilai teta terkecil dari persamaan akar 2 koseken teta sama dengan 2 Berikut ini langkah-langkah untuk menentukan nilai teta terkecil Untuk menentukan nilai teta terkecil dari persamaan akar 2 koseken teta sama dengan 2 Kita akan menggunakan persamaan sinus Yaitu sin x sama dengan sin alpha Dimana nilai x1 adalah alpha ditambah k dikalikan dengan 360 derajat Dan nilai x2 adalah 180 derajat dikurang alpha ditambah k dikalikan dengan 360 derajat Dengan k adalah bilangan real Selanjutnya kita sederhanakan persamaan akar 2 koseken teta sama dengan 2 Sehingga nantinya akan didapatkan nilai sin teta Ingat bahwa koseken itu sama dengan 1 per sinus Sehingga kita sederhanakan persamaan akar 2 koseken teta sama dengan 2 Dapatkan persamaan akar 2 koseken kita ubah ke 1 per sinus 1 per sin teta sama dengan 2 Kemudian kita lakukan kali silang yaitu 2 ini kita kalikan dengan sin teta Sehingga didapatkan 2 sin teta sama dengan akar 2 Akar 2 dikalikan dengan 1 yaitu akar 2 Sehingga didapatkan 2 sin teta sama dengan akar 2 Kita cari nilai sin teta nya Sin teta sama dengan akar 2 per 2 Atau bisa juga ditulis dalam bentuk 1 per 2 akar 2 Sehingga nilai sin teta adalah 45 derajat Langkah selanjutnya kita cari nilai teta yang memenuhi persamaan akar 2 koseken teta sama dengan 2 Dengan menggunakan persamaan sin teta sama dengan sin alpha Untuk nilai teta 1 adalah alpha ditambah k dikalikan dengan 360 derajat Dengan nilai alpha adalah 45 derajat Sehingga persamaan untuk teta 1 adalah 45 derajat Ditambah k dikalikan dengan 360 derajat Untuk k sama dengan 0 Maka nilai teta 1 adalah 45 derajat Ditambah k adalah 0 dikalikan dengan 360 derajat Sama dengan 45 derajat Untuk k sama dengan 1 Maka nilai teta 1 adalah 45 derajat Ditambah k adalah 1 dikalikan dengan 360 derajat Sama dengan 45 derajat Ditambah 1 dikalikan dengan 360 derajat Adalah 360 derajat Ditambahkan dengan 45 derajat Adalah 405 derajat Atau nilai teta 2 adalah 180 derajat Dikurang alpha ditambah k dikalikan dengan 360 derajat Dengan alpha 45 derajat Sehingga persamaan untuk mencari teta kedua adalah 180 derajat Dikurang 45 derajat Ditambah k dikalikan dengan 360 derajat Untuk k sama dengan 0 Maka nilai teta 2 sama dengan 180 derajat Dikurang 45 derajat Ditambah k adalah 0 Dikalikan dengan 360 derajat Sama dengan 180 derajat dikurang 45 derajat Adalah 135 derajat Ditambah 0 dikali 360 adalah 0 Sehingga hasilnya adalah 135 derajat Dan untuk k sama dengan 1 Maka nilai teta 2 adalah 180 derajat Dikurang 45 derajat Ditambah 1 dikalikan dengan 360 derajat Sama dengan 180 dikurang 45 adalah 135 1 dikalikan dengan 360 Dan untuk k sama dengan 360 Ditambah dengan 135 adalah 495 derajat Jadi nilai teta yang memenuhi persamaan Akar 2 kosekan teta sama dengan 2 adalah 45 derajat 135 derajat 405 derajat Dan 495 derajat Karena yang ditanyakan adalah nilai teta terkecil Maka jawabannya adalah 45 derajat Yaitu pada opsi jawaban C Oke Sampai disini dulu pembahasannya Semoga mudah dipahami dan bermanfaat Serta sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!